Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Kami sudah lakukan rapat-rapat di Teluk Kelabat itu secara langsung bersama Gubernur, Kapolda, dan itu juga ada sekitar ribuan yang ilegal yang berada di sana. Terima kasih. Ya, ini merupakan kapal isap. 3 September 2021, menjadi hari penanda perlawanan nelayan pesisir Teluk Kelabat Dalam terhadap penambangan timah di laut. Ratusan masyarakat nelayan yang tergabung dalam forum nelayan pecinta Teluk Kelabat Dalam berunjuk rasa mengalau kapal isap Kim Kim yang sedang beraktifitas di perairan Kelabat Dalam. Mereka menolak kehadiran kapal isap pasir timah di kawasan pesisir yang menjadi wilayah tangkap perikanan. Menolak keras atas peroperasinya ke IP, khususnya di perairan desa Batik. Saya nelayan, Pak. Tolong dengarkan aspirasi saya. Saya bukan nelayan kaleng-kaleng. Saya tiap hari melawan, Pak. Teluk Kelabat Dalam merupakan teluk terluas di Kepulauan Bangka Belitung. Luasnya mencapai 39,2 hektare berada di bagian utara Pulau Bangka, menjadi jantung kehidupan keanekaragaman hayati laut di Bangka Belitung. Merujuk pada zonasi wilayah Kepulauan Bangka Belitung, kawasan ini sebenarnya masuk wilayah perikanan tangkap. Sayangnya, peraturan ini hanya di atas kertas belaka. Praktiknya di lapangan justru melenceng jauh. Buktinya, para penambang timah ilegal begitu leluasa mengobok-obok laut teluk Kelabat. Hari masih pagi. Demi mengetahui situasi yang dihadapi oleh masyarakat nelayan, realitas berniat menyambangi perairan teluk Kelabat Dalam. Ditemani oleh beberapa nelayan desa Riding Panjang, realitas bertolak menuju laut. Sekitar 15 menit perjalanan di perairan dalam, pemandangan didominasi oleh hutan bakau yang cukup rimbun. Di sinilah, sebagian sumber penghidupan nelayan berada. Namun hanya dalam hitungan 20-an menit berikutnya, pemandangan berbeda kami dapati. Hanya berjarak sekitar 1 km dari hutan bakau, terhampar laut yang dipenuhi ponton-ponton penghisap pasir timah atau yang biasa disebut masyarakat setempat dengan istilah TI Rajuk. Mereka tahu banyak tungau yang menyedot darah tuan rumah. Tidak boleh ditambah lagi pak. Oh ini setelah kiri kita ini Rajuk juga ya? Nah ini Rajuk ini ya pak. Oh, biasanya ada sampai berapa tuh pak? Rajuk ini sekitar ratusan nih. Ratusan? Penuh dong ya? Penuh. Sampai ini saya berada di kawasan perairan Kepukulaban Dalam. Kalau mungkin saya tidak tahu di kamaran sebelah tambang tidak, tapi di sekiliran saya ini selain ada ponton atau tei lagi, juga ada beberapa tempat isap. Kepukulaban Dalam ini merupakan kawasan perairan yang seharusnya memang tidak ada tambang, zero tambang. Tapi memang di sini juga merupakan wilayah IUB Laut PT Timah. Nah kapal isap-kapal isap itu katanya informasi dari nelayan di sini adalah mitra dari PT Timah. Selain mereka, di sini juga ada banyak TI Rajuk istilahnya di sini, tambang intervensional. Rajuk itu di laut ya. Harusnya mereka juga tidak boleh, tapi prakteknya sih selalu ada. Kalau normal, dalam artian tidak ada razi atau apa, di sini ada ratusan. Katanya tadi informasinya ada lima ratusan mungkin. Nah sekarang kita akan menuju ke Pulau Dante. Di dekat sini katanya informasinya ada, sedang berlangsung aktivitas penambangan. Rajuk. Terima kasih. Sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk satu unit ponton saja perlu merogoh kocek seratusan juta rupiah untuk membeli pipa-pipa bor dan peralatan lainnya. Itu sebabnya patut diduga ponton isaptimah ilegal dimiliki oleh para cukong berduin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sehingga tak jarang nelayan harus mengalah pada kehendak alam. Namun bukan itu saja yang menjadi ancaman bagi nelayan reading panjang. Perebutan ruang antara nelayan dengan ponton dan kapal isaptimah membuat penghasilan makin terpuruk. Sebab aktivitas penyedotan pasir hingga limbah bekas pencucian timah membuat laut keruh dan merusak habitat wilayah tangkap. Terima kasih. 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 yang di Bangka Selatan kemarin. Itu saja persoalannya. Nah mungkin ada yang itu ya kucing-kucingan saja. Tapi kalau mereka melakukan suatu penampangan, pasti ditindak lagi. Tidak hanya di Pulau Bangka, potensi timah yang melimpah juga didapati di bumi Laskar Pelangi, Belitung. Bisa dibilang hampir di setiap jengkal tanah di Kepulauan Bangka, Belitung mengandung timah. Selama ratusan tahun, sejak awal abad 18, timah sudah mulai dieksploitasi secara komersil di bumi serumpun sebalai Bangka, Belitung. Tidak hanya di daratan, namun bahkan di kawasan perairan, mulai laut hingga masuk ke dalam kawasan sungai. Keberadaan ponton isap timah konvensional seperti ini sudah pasti ilegal. Sebab menurut aturan, tidak diperbolehkan ada penambangan di daerah aliran sungai atau das. Namun seperti yang Anda lihat sendiri, ponton-ponton yang tak berawak ini menjamur di sepanjang pinggiran sungai. 11-12, dengan kondisi di Pulau Bangka, penambang timah di Belitung Timur juga kerap berseteru dengan masyarakat nelayan setempat. Asmuni, pria 60 tahun asal Manggar, kini tidak bisa banyak beraktifitas. Bapak dari empat anak ini, sehari-harinya adalah nelayan di sungai Manggar. Namun sudah 10 bulan terakhir, badannya hampir lumpuh. Pekerjaannya mencari kepiting, diteruskan oleh anak bungsunya. Namun sumber penghidupan nelayan sungai Manggar kini mulai terancam. Bagusnya diiasa dari burung, monyet. Bukan banyak pokoni-poni, tapi sekarang susah lihat. Kalau dulu, tidak lama. Kalau kita cari udang, pada lama satu jam, 4-2 jam. dah dapat, dah makan. Kalau sekarang, jangan akan nak cari sekilo. Loncar saja, ada saja. kalau dia kena air itu, air teling itu, dia ikan yang mati, mati. Asmuni hanyalah segelintir masyarakat Manggar yang masih konsisten melepaskan diri dari tambang timah. Namun lantaran itu juga, pria ini dimusuhi oleh masyarakat penambang. Berbeda dengan nelayan teluk kelabat yang berunjuk rasa mendatangi kapal isap. Nelayan di Manggar, Belitung Timur justru disatroni para penambang. 6 Januari lalu, Yudi Amsoni, nelayan yang juga anggota forum DAS Kabupaten Belitung Timur, disatroni ratusan penambang di rumahnya. Para penambang ini memprotes aksi Yudi yang kerap menyoal aktivitas tambang ilegal melalui media sosial miliknya. Akibatnya, kegiatan penambangan di DAS Manggar ditertibkan oleh kepolisian setempat. penambang khususnya untuk berdatang ke rumah saya dan kami dan ini masalah seputaritas kami ini masalah. Sayangnya, kasus persekusi oleh ratusan penambang ini tidak berlanjut ke proses hukum. Kegigihannya menjaga habitat mangrove di DAS Manggar justru berbuah intimidasi. Aku tidak anti tambang, bahkan bersyukur bangga belitung ini ada timah. Karena dari situlah salah satu tumbuh kembang ekonomi. Cuma mungkin cara, langkah, dan upayanya seperti apa, ini yang menjadi tanggung jawab bareng-bareng. Tanggung jawab sama-sama. Termasuk masyarakat penambangnya, di mana nambang yang memang itu tidak merugikan orang lain. Tidak sampai merusak hutan lindung. Tidak merusak sungai tempat mata pencarian nelayan. Kepulauan Bangka Belitung, begitu kaya akan sumber daya alam. Potensi timah di bumi serumpun sebalai, bahkan kesohor di pasar dunia. Berada di posisi kedua setelah Tiongkok. Pertanyaannya kemudian, lantas sampai kapan sumber daya timah yang melimpah ini akan terus melubangi bumi Bangka Belitung? Perlu keseriusan pemerintah untuk melakukan fungsi pengawasan dan tata kelola tambang timah yang baik, berkelanjutan, dan bijak demi anak cucu pewaris negeri ini. Metro TV.